Halo semuat astro follower Ketemu saya lagi Gunadi Pada kali ini saya mau membahas kasus Mario Dandi dan Agnes yang melibatkan bapaknya Yang membuat heboh seluruh negeri Tapi sayang saya belum mendapatkan tanggal lahir David Yang menjadi korban Jadi kalau ada teman yang tahu memberi saya kita bisa analisa dengan jauh lebih baik lagi Kalau kita melihat disini teman-teman Antara bapaknya Mario dan Dandi Kok bapaknya kena efek dari anaknya Ya memang kita coba ngomong adalah apa Perbuatan dari anak akan mempengaruhi bapaknya Tapi kalau kita melihat bintang bapaknya Teman-teman yang belajar pace langsung tahu bahwa Posisi bapaknya lagi kena Fanyin dan Fuyin Wah itu adalah posisi yang luar biasa goncang Tinggal sekarang triggernya siapa Ternyata triggernya adalah si Mario Dandi Kalau kita melihat lagi Mario Dandi dan Agnes Kita tahu adalah si Mario adalah orang api Apinya api lemah yang kedinginan Dan di kepung air Tidak tahu airnya melimpa Termasuk dari si Agnes air yang begitu limpa Begitu melimpa sehingga api si Dandi ini mati Nah ini kalau kita melihat dari sisi pace Digabungkan dengan tanggal kejadian Wah banyak Gitu loh Tapi saya tidak mau membahas detail Cuma saya cuman melihat aja Ini potensi yang terjadi Kenapa bisa membuat kacau balau Hanya perbuatan ini Nah kemudian saya coba membuat juga Saya juga membuat juga berdasarkan Vedic Berdasarkan Vedic antara Mario dan Dandi Kemudian yang paling gampang adalah Saya menyatukan Antara pace, vedic Ya di dalam satu cat Dan cewe tosu ini catnya saya Jadi ini adalah software buatan saya sendiri Dimana memadukan antara pace, cewe dan Vedic Sehingga saya bisa melihat atau menganalisa dengan gampang Nah kalau khususnya untuk Vedic Itu yang sebelah kanan itu saya lihat Planet yang berwarna biru adalah miliknya Dandi Sementara yang berwarna merah miliknya Agnes Kalau teman-teman yang belajar Vedic Teman-teman akan melihat bahwa Posisi planet mereka kedua Penggabungan dari planet mereka berdua itu Membuat petah yang luar biasa Membuat petah yang luar biasa Yang menciptakan Yang menciptakan sinergi yang begitu buruk Bahwa Mars-Uranus bergabung dengan Mars dan Uranus bergabung Ditrigger lagi oleh Neptune Ditrigger lagi oleh Rahu dan Ketu Kloplah mereka Ya teman-teman Kalau saya coba melihat lagi dari sisi human design Saya coba menganalisa dari sisi human design Dari pate, dari cowe dan segala macam Untuk melihat yang terjadi Kalau kita melihat dari sisi human design Kita bisa melihat Bahwa Mario dan Anas adalah dua remaja Yang tidak mempunyai jati diri Yang tidak mempunyai jati diri Jadi mereka selalu mencari siapa saya Mereka mau menunjukkan bukti identitasnya mereka Dan kita lihat lagi si Agnes ini Dia bisa menggabungkan Dia bisa menggabungkan Dia bisa membuat planning yang bagus Si Agnes adalah seorang yang jenius sebagai perancang Tapi dia tidak sebagai pelaku Sementara si Dandi Dia Antara pergerakan Antara actionnya dia Dengan pola pikirnya Kalau melihat dari human design Ini tidak nyambung Sehingga apa yang dilakukan Itu tidak pernah dipikirkan sebelumnya Atau dengan kata Apa Berbuat dulu Menyesal di kemudian Terus saya coba melihat lagi Pola energi Pada saat kejadian Pola-pola energi planet itu Ya ternyata Di daerah yang saya lingkari Daerah Jakarta Itu dari langitnya menjadi energi yang Very very instability Terjadi goncangan-goncangan Nah siapa yang Ter-trigger terhadap energi goncangan-goncangan tersebut Siapa saja bisa kena Tapi siapa yang melakukan action dan menjadikan itu suatu permasalahan itu yang menjadi Bisa menjadi korban So dalam hal ini adalah Mario Dendy Agnes dan orang tuanya menjadi Pelakunya Sementara David yang menjadi korban yang saat ini masih Tidak siuman di rumah sakit So energi instability yang lagi di dalam semesta ini Bisa berjalan cukup lama Cukup lama bisa mempengaruhi siapa saja Gitu loh So buat teman-teman semua Ini adalah pelajaran yang luar biasa Bahwa Energi dari langit Suka atau tidak suka Percaya atau tidak percaya Akan mempengaruhi Tingkah laku dan pola kita Oke teman-teman Saya akhirin untuk membaca sampai disini dulu Walaupun saya tidak membaca sangat detail Karena Kalaupun saya membaca sangat detail Juga tidak terlalu berguna banget buat teman-teman yang belum belajar Saya hanya memberikan ini sebagai bentuk Suatu bentuk edukasi Bahwa apapun yang kita lakukan Itu adalah kita terpengaruh di dalam energi alam semesta Oke teman-teman Sampai disini dulu Buat teman-teman yang tertarik Silahkan like share video ini Dan ini adalah bagian kedua Sesudah saya menjelaskan pola-pola Energi alam semesta pada part 1 Dan kemudian saya akan membuat part 3 Tentang Abi Choy yang dari Hong Kong Oke teman-teman Terima kasih Ketemu lagi pada video selanjutnya